Hai, selamat pagi, selamat datang di rumah saya. Bikin beku yuk, silahkan masuk. Nama saya Gloria Novelita. Saya seorang dokter spesialis kulit dan kelamin. Kesibukan saya sehari-hari selain mengurus keluarga, suami dan satu anak usia dua tahun, juga saya berpraktek di suatu klinik di daerah Kebayoran Baru. Nah, sebetulnya setiap hari jadwal saya sangat padat. Bangun pagi, kemudian saya harus mengantar anak sekolah, berpraktek. Setelahnya juga biasanya saya pergi untuk berbelanja. Tapi saya tidak pernah lupa untuk selalu membawa bekal. Karena menurut saya, bekal yang disiapkan dari rumah akan memberikan gizi yang lebih terjamin. Dibandingkan kita harus beli dari luar misalnya. Hari ini saya akan masak nasi goreng Thailand untuk bekal pagi. Berikut adalah bahan-bahannya. Bisa dilihat pemirsa tentunya kita butuh nasi putih. Lalu untuk lauknya saya memilih udang dan juga ayam yang sudah dikincang. Kemudian di sini ada kacang polong dan paprika untuk sayurannya. Dan bumbu-bumbunya kita butuh bawang bombay, juga bawang merah, bawang putih yang sudah dihaluskan. Ada gula, kemudian mentega, kecap asin, saus tomat. Dan karena ini nasi goreng Thailand, jadi kita menggunakan nanas. Oke pemirsa, sekarang waktunya kita memasak. Setelah wajan dipanaskan, kita masukkan mentega. Setelah mentega rumen, kita masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Setelah itu, kita masukkan bawang bombay pemirsa. Bila sudah layu, lalu saya akan menambahkan air, sedikit air. Setelah bumbu-bumbu sudah matang, kita akan memasukkan bahan lainnya, yaitu kacang polong. Nah kacang polong ini kalau ingin cepat bisa direbus sebelumnya. Sehingga dia lebih cepat matang. Setelah itu kita tambahkan paprika. Hmm, wanginya sedap sekali. Nah berikutnya kita akan tambahkan ayam. Dan yang terakhir adalah udang. Kita aduk-aduk pemirsa, lalu kita tambahkan rasa dengan memberikan gula sedikit saja, sesuai selera. Sudah sedikit kecap asin. Kalau Anda suka bisa menggunakan garam. Berikutnya kita akan menambahkan nasi. Nah meskipun ini nasi goreng, tapi cukup sehat, karena kalau kita lihat ada sayuran, ada kacang polong, ada paprika, kemudian juga proteinnya ada, kita gunakan ayam dan udang. Selanjutnya kita akan menambahkan nasi goreng. Selanjutnya kita akan menambahkan nanas. Kita akan menambahkan nanas. Lalu daun bawang. Supaya semakin harum. Sedikit saja. Terakhir adalah saus tomat. Kita aduk-aduk sampai semua bumbu tercampur rata. Nah nasi goreng ini sebetulnya sudah cukup cantik, sehingga bisa dihidangkan begitu saja. Tapi hari ini saya akan memasukkannya ke dalam telur yang sudah didadar. Jadi akan digulung segi 4 di dalamnya. Yuk kita buat sama-sama. Contoh saja, lalu kita gulung. Nasi goreng yang sudah kita bungkus rapi, kita sandingkan dengan nasi goreng yang tidak terbungkus. Ini dia nasi goreng Thailand istimewa, sehat, lezat, dan hemat. Semoga bekal favorit saya bisa jadi inspirasi. Dan terus saling berbagi resep mungkin bekal yuk.